Rizky Febian dan Mahalini Raharjah, gadis asal Dempasar ini, sedang dimabuk cinta. Seperti apa kisah cinta mereka yang baru terjalin ini? Seperti apa juga super komedian Sule setelah mengetahui anak itu menjombloh selama 2 tahun dan saat ini sudah mendapatkan kekasih. Bahkan di hari ulang tahun Mahalini pada 4 Maret hari ini, Rizky memberikan ucapan penuh cinta di kolom chatting Instagram. Lihat juga respon cinta Lini pada Ikih membuat para penggemarnya ikut bahagia. Berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Sepasang kekasih, Rizky Febian dan Mahalini Raharjah kini sedang berbunga-bunga. Bukan karena hari ini Jumat 4 Maret 2022 Mahalini memasuki usia 22 tahun, tapi karena keduanya sudah merasakan kecocokan dalam hubungan asmara. Bahkan hubungan Rizky dan Mahalini ini ikut disupport oleh komedian Sule, ayah dari Rizky. Bahkan harus support, yang penting kan itu untuk penyemangat, buat dia kerja, dia sudah 2 tahun jombloh. Diketahui, belakangan ini Rizky dekat dengan beberapa wanita, namun Mahalini sepertinya yang paling bisa memberikannya kebahagiaan. Sekalipun Rizky menyadari, ada perbedaan keyakinan antara dirinya dan kekasih. Sayang, terima kasih sudah mau nemenin, terus juga sudah mau hadir di saat aku ngerasa sepi dan kurangnya kehatian aku. Kalau memang nanti atau setelah menikah agama beda kayak gini, enggak apa-apa. Tujuan aku kan membahagiakan dia, Mahalini, dan aku juga mendapatkan kebahagiaan. Ujar Rizky di kanal Youtube Arman Maulana. Di kesempatan yang sama, Mahalini pelantung lagu Melawan Restu bergenre pop ini mengaku, jika lagunya tersebut tidak bisa disamakan dengan jalinan cerita asmaranya dengan Rizky saat ini. Hubungan aku dengan Rizky mendapat dukungan penuh dari keluarga. Jadi soal lagu aku itu, Melawan Restu, enggak ada hubungannya. Lagian kami dapat restu dari orangtuaku. Baik orangtua Rizky, juga orangtuaku dong. Pungkas Mahalini. Terima kasih juga, Rizky. Terima kasih, sayang. Nggak usah, nggak bisa ngomong, nggak mau. Udah nemenin aku di sini. Ya, you know. Kemarin kita tetap menemukan buat my mom kan. Terus udah mau dengerin ceritaku, udah mau jadi tempat kelukes aku. Kan aku jadi melau lagi, malas lah. Benar jadi tempat kelukes aku, sudah menjadi tempat senang aku, sudah mau nemenin aku di sini juga. Kita punya masa lalu yang sama. Maksudnya kita berdua kehilangan seseorang yang sangat berada dalam hidup kita. Bahkan, pada momen hari kelahiran Mahalini hari ini, Rizky dan Mahalini saling menyapa penuh kemesraan di Instagram mereka masing-masing. Happy birthday, tulis Rizky pada caption Instagram. Tak jauh berbeda dengan postingan Mahalini di Instagramnya. Ia memasang foto dirinya, bernyanyi. Rizky hadir memujinya di kolom chatting. Cantiknya aku, tulis Rizky dengan emotion love. Balas Mahalini, dibubuhi emotion penuh cinta dan love. Para rekan dan penggemar mereka pun, memenuhi kolom chattingan Instagram sepasang kekasih yang lagi dimabuk cinta ini. Berbagai doa agar terus diberi kebahagiaan, dan segera dipersatukan pun terus mengalir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terus ikuti channel berbagi cerita Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Secara terupdate dan gratis Terima kasih